Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Goprak Grup Hari ini kita berada di desa Seragi Kecamatan Talun, Keputemblitar Jawa Timur Indonesia Ini ada unit Honda Wonder lor Ini sudah lama anda hidup lor ya Sekitar 1 tahunan kita cek Karburatornya ternyata kering Nah ini digas-gas lor ya Ternyata kering Ini artinya naik lor lor Selangnya kita cabut juga kering Ini artinya bensinnya atau BPMnya belum naik Teman-teman ya Maksudnya belum naik sampai pompa Atau karbu Jadi walaupun di stater Sampai akhirnya tekor Ini gak akan bisa hidup Dan ini staternya juga bermasalah lor Ini nyoba langsung dari silenite stater lor ya Kalau silenite lor Ini akan langsung kita konekkan lor Akan langsung kita konekkan aja Pakai obeng lor kita konsletkan ya Ya gak dikonslet aja nih lor Dikonek nih Coba lor Kita cek Kita konekkan langsung ya Dari Nah ternyata Enteng lor Nah gilor Ternyata bensinnya Tumpah Ini artinya bensinnya sudah naik lor Tadi lupa gak kita pasang ya Tapi untuk pengecekan juga gak apa-apa Dan kita masukkan langsung dari dua lubang ini lor ya BBM langsung Bertalet ini teman-teman ya Kita masukkan langsung Sekiranya sampai ini Langsung menuju ke tandon karburator teman-teman ya Dua lubang ini Sama lor Langsung ke tandon karburator Ini akan Langsung Nah langsung kita hidupkan lor Langsung lor Langsung lor Pesawat Pesawat lor lor Pesawat lor lor Pesawat lor lor Ini mesinnya poin lor Tapi masih guncang ya Memang biasa kalau Nah itu lor Angkatannya agak Agak guncang ya Memang biasa kalau lama tidak hidup Itu businya ada yang mati lor Tapi biasanya Ini setelah lama Beberapa menit hidup Businya akan Kembali normal teman-teman ya Coba aja kita cek lor ya Satu persatu Tapi kalau Nah gilor Dicek dari busi sini teman-teman ya Nah ini mesin langsung Guncang tambah teman lor Ini artinya businya masih bagus Ini lor Nah ini juga sama lor Guncang Nah ini untuk nomor 3 teman-teman Teman-teman ya Nah ini nampak Nggak ada perbedaannya teman-teman ya Mengacep lor Nah ini nyokot lor Nah ini nampaknya Nah ini nampaknya Nah ini nampaknya 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 Stronnya ada Cuman businya yang Mungkin kurang normal teman-teman ya Nampaknya Yang terakhir Nomor 4 lor ya Nah ini RPM juga langsung turun Teman-teman ya Ini kita sambil menunggu beberapa menit lor Jadi biasanya ini bisa kembali normal teman-teman ya Ini nampaknya sudah Mulai normal lor Nah Poh Pena lor Ini kita turunkan lagi gasnya teman-teman ya Poh Sudah normal kembali lor ya Ternyata betul Memang kalau memo Oke teman-teman Ini Kita langsung menuju ke rumah lor Kebetulan di rumah ini Panter yang kemarin teman-teman ya Yang overhead Ini sudah Mulai diturunkan lor Mulai dikerjakan Hari ini Ini Karena Kehabisan air lor Karena kehabisan air Dipaksa Posisi di tol Akhirnya Gencet teman-teman ya Di starter Tidak kuat Ternyata Nanti tak kasih tau lor Yang jelas ini Sekernya Geplek lor ya Kalau kita cek dari Park heatnya Memang ada Indikasi Air keluar dari Kenapot Termasuk ini lor ya Ini masih lengkap Masih belum berhenti buka Ini teman-teman ya Ini panter heat grid Nah Ternyata Terjadi ngecek Teman-teman ya Pada pistonnya Nah Ini macet Macet teman-teman ya Jadi kalau memang terjadi overheat Jangan dipaksakan jalan Kalau bisa Ditarik aja Di bawah pulang Jadinya semacam ini Harus turun mesin Ini harus Nanti boring Teman-teman ya Ini masih proses pembongkaran Jadi usahakan Kalau saat Kehabisan air Atau temperatur naik Jangan dipaksakan Untuk jalan Ini yang jelas Ini yang jelas Airnya Radiatornya Bocor Ini teman-teman Airnya bisa habis Akhirnya overheat Dan tidak mungkin Kalau sopirnya Tidak tahu Kalau terjadi overheat Teman-teman ya Ini sangat berbahaya Jadinya turun mesin Ini tidak Tidak cukup 7.8 juta Karena ini Semoga bermanfaat Terima kasih